Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Minggu sore 21 Mei 2023, tiba di Kompleks Pesantren. Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan tersebut, bersiarah ke Makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Kehadiran Prabowo di Tebuireng disambut langsung pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, K.H. Abdul Hakim Mahfudz, atau Gus Kikin. Tampak Prabowo hadir dengan didampingi Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat dan sejumlah fungsionaris lain dari Partai Berlambang Kepala Garuda ini. Assalamualaikum, kata Prabowo menyampaikan salam kepada warga pesantren yang telah lama menunggunya. Tampak ratusan santri telah menunggu kehadiran Prabowo, sebagian dari mereka ada yang merebut bersalaman dengan mantan Komandan Jenderal Kopassus ini. Menyampaikan ucapan selamat datang, Gus Kikin mengalungkan sebuah sorban kepada Prabowo. Tak sendiri, Gus Kikin menyambut kehadiran Prabowo dengan didampingi sejumlah pengasuh Pesantren yang lain. Untuk diketahui, di area ini dimakamkan sejumlah tokoh nasional selain Gus Dur, ada pula makam K.H. Hashim Asyari, K.H. Wahid Hashim, K.H. Yusuf Hashim, K.H. Salahuddin Wahid, atau Gus Solah, hingga beberapa tokoh lainnya. Sekitar 30 menit, mereka membacakan tahlil dengan diakhiri doa bersama dengan kusyu. Selain doa bersama, Prabowo juga menabur bunga di makam masing-masing tokoh. Usai syara, Prabowo bersama Gus Kikin kemudian melakukan pertemuan tertutup di dalam Kasepuhan Tebuireng. Tampak sejumlah pengasuh Pesantren dan fungsionaris partai ikut dalam pertemuan ini.